Seluruh satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tapin ikuti workshop aplikasi Etamasa yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Selasa Pagi. Etamasa sendiri merupakan sebuah aplikasi elektronik yang dikembangkan untuk memberikan wadah bagi seluruh SOPD untuk memuat proses perencanaan pembangunan tahunan sejak Mos Rembang kecamatan sampai dengan menjadi PPAS. Adapun dalam workshop ini, para kasubak program dari masing-masing SOPD langsung diminta mempraktekan input data berita acara hasil Mos Rembang kecamatan dan rencana kerja SOPD tahun 2018 ke dalam aplikasi Etamasa. Acara hari ini workshop aplikasi Etamasa. Jadi aplikasi Etamasa ini adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mewadahi proses perencanaan tahunan mulai dari Mas Rembang sampai dengan nanti menjadi PPAS. Jadi yang sosialisasi ini diajarkan apa saja tadi Pak? Diajarkan itu cara mempergunakan aplikasi Etamasa tadi. Cara mempergunakan mulai dari input kesulan di Renja sampai nanti ke Mas KPD sampai ke Mos Rembang sampai ke PPAS. Selain para SOPD, sebelumnya workshop aplikasi Etamasa juga dilaksanakan bagi para kasubak program kecamatan. Kedepannya hasil input data berita acara hasil Mos Rembang kecamatan dan rencana kerja SOPD tahun 2018 akan ditindaklanjuti dengan sinkronisasi antara kecamatan, OPD, dan Bapelit Bank dalam acara forum SKPD yang akan dilaksanakan pada Maret 2017 mendatang. Andre Ayu, Tapin TV melaporkan.